Saat Ki kembali ke pembukaan, itu berarti pembicaraan antara kedua belah pihak telah gagal. Mu Ye mengucapkan kata-kata kejam dan bangkit dengan pedang ajaibnya lalu pergi. Diakon Ye juga terlalu malas untuk memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan aulah utama dengan lambayan lengan baju yang besar. Ki Tian Long Xin tidak mau, tetapi juga ingin mengejar ketinggalan dan mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga diakin kamu bisa fleksibel. Tapi Ki kembali berani, Sheng Sheng menangkapnya. Diakon kamu juga melangkah pergi tanpa niat untuk berhenti. Sesaat kemudian, diakon kamu dan Mu Ye meninggalkan keluarga Ki. Di ruang konferensi, hanya Ki Tian Long dan putranya yang tersisa. Naga itu belum dimarahi sekaligus. Dia seperti bola yang menghembuskan nafasnya. Dia duduk di kursi dengan ekspresi sedih dan menatap Ki Huizi dengan mata redup. Yah, keluarga Ki kami tidak memiliki kehidupan itu, dan kami tidak dapat menyimpan kekayaan besar seperti Gua Suang Wang. Bagaimanapun, dalam 70 tahun terakhir, kami tidak mendapatkan Gua Suang Wang, jadi kami semua datang ke sini. Melihat penampilan ayahnya yang suram, Ki pun mendesaknya. Ayah, jangan berkecil hati. Saya masih punya cara untuk... Tanpa menunggu dia selesai, Ki Tian Long melanjutkan dengan berkata, kembalikan itu, meskipun kamu bertindak tidak masuk akal, kamu masih memiliki darah keluarga Ki, dan ayahku agak terhibur. Pergi dan bersiaplah untuk kontes besok. Sekalipun kami kalah, kami harus bertarung di atas panggung. Sekalipun kalah, cobalah bersikap sopan. Ki juga tidak bisa tertawa atau menangis. Dia segera menghiburnya dan berkata, Ayah, jangan katakan itu. Kami masih memiliki harapan. Saya akan meminta Tuan Tian Xing untuk segera datang. Mari kita buat rencana yang baik untuk masalah ini. Ki... Tian Long segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bocah itu tadi malam. Bukankah kamu menyuruhnya pergi dengan seratus ribu batu? Wajah ayah Ki Huan serius dan marah. Dia berkata dengan cara yang benar, tidak bisakah kamu mempercayaiku sekali saja. Kali ini saja. Apakah kamu ingat buaya merah yang saya rekrut sembilan tahun yang lalu? Melihat ekspresi serius putranya, Ki Tian Long duduk tegak dan menganggupkan kepalanya dan berkata, tentu saja kamu ingat. Buaya merah itu memiliki kekuatan bertarung yang besar, jauh lebih kuat darimu. Namun, tidak ada harapan untuk mengharapkan dia berurusan dengan Yuan Ji. Ki... juga menunjukkan senyum bangga dan dengan percaya diri berkata, tadi malam, Tuan Tian Xing bertarung dengannya untuk dua gerakan, yang menghancurkan seluruh Akademi Kishi. Petik 2 Yah, tempat berasap itu, hancur tepat pada waktunya. Ki Tian Long menganggup lega. Ki tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya agak gelap. Namun semua ini tidak penting. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan ayahnya, dan melanjutkan, ayah, apa pendapatmu tentang hasilnya? Buaya merah menang, tanya Ki Tian Long. Tidak. Ki juga dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengulurkan dua jari dan berkata sambil tertawa, Tuan Tian Xing menang. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan dua jurus untuk menghajar buaya merah itu dengan serius. Tubuh Ki Tian Long menjadi kaku dan matanya sedikit melebar, menunjukkan matanya yang luar biasa. Petik 2 Bocah itu dengan hanya dua gerakan, kita mengalahkan aligator merah. Tentu saja Ki Huan Zi menganggup dengan penuh semangat dan menambahkan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ki Tian Long terdiam. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia mengangguk sedikit dan berkata, dalam hal ini, itu menunjukkan bahwa anak laki-laki itu memiliki suatu kemampuan. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yu Wen Ji dan Mu Ye, itu bukannya sia-sia. Ki juga menepuk dadanya dan berkata, Ayah, saya jamin Yu Wen Ji dan Mu Kamu bukan lawannya. Jangan terlalu banyak bicara. Ki Tian Long meliriknya dan bertanya dengan suara yang dalam, Ayah bisa mempercayaimu sekali dan membiarkan anak itu bertarung demi keluarga Ki. Tapi Anda harus bertanya dulu, syarat apa yang dia punya. Ki Kembali tanpa ragu-ragu, saat kita beribadah bersama. Ki Tian Long mengerutkan keningnya dengan keras. Pak, menamparkan meja dan berteriak, omong kosong. Mengapa anak laki-laki berbulu harus dipuja oleh seluruh keluarga? Itu tidak bisa dinegosiasikan. Beri dia paling banyak 20 juta batu. Jika dia berhasil memenangkan kejuaraan, bantu keluarga Ki memenangkan gua suang-uang, lalu hadiahi dia 100 juta batu dewa. Ketika dia diam, dia masih menatap wajah aneh itu. Ki Tian Long mendongak dan menemukan. Mata putranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu, Bajingan? Ki. Huan Zi mencibir dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Diakon Ye sangat bersemangat dan meminta 70% dari hasil gua suang-uang, dan marilah kita menjadi anjing pelari dari klan pedang darah. Kondisi tercelah seperti itu, malah ingin Anda pertimbangkan, juga ingin berdiskusi dengannya. Tapi sekarang, putra Tian Xing bisa membantu kami memenangkan gua suang-uang, tapi kamu pelit sekali. Dua puluh juta batu, apakah Anda mengirim pengemis? Ki Tian Long, aku dulu bangga padamu. Sekarang, haha. Dengan cibiran mencemooh, dia berbalik untuk pergi. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil nama ayahnya dan mempermalukan ayahnya secara langsung untuk pertama kalinya. Ki Tian Long tertegun di tempat, menatap dia tidak percaya. Setelah kembali kepada Tuhan, Ki Tian Long sangat marah, wajahnya pucat, dan dia hampir menghunus pedangnya. Namun, setelah Ki Tian Long meraung dua kali, pikirannya perlahan menjadi tenang. Kembalikan, berhenti untukku. Dia tiba-tiba bangkit dan memberikan minuman dingin yang hikmat. Ki juga berhenti, berbalik dan menatapnya tanpa ekspresi. Setelah menggigit giginya, Ki Tian Long mengambil keputusan dan berkata, Oke. Kamu benar-benar gila. Aku percaya padamu kali ini, dan aku akan memberimu kesempatan untuk memujanya. Ki juga tertegun sejenak, lalu menunjukkan wajahnya yang penuh kegembiraan, membungkuk dan berkata, Terima kasih untuk Tuan Tian Xing. Melihat dia mengubah wajahnya begitu cepat, Ki Tian Long menjadi semakin tertekan dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Pergi dan bawa dia ke sini. Ia Ki juga harus, penuh kegembiraan berbalik untuk berlari. Ki Tian Long melihat punggungnya menghilang dan bergumam, Cepat atau lambat, Aku akan marah pada penjahat ini. Dua perempat jam kemudian, Ki Huan Zi, bersama Ji Tian Xing, melangkah ke Kifu lagi. Saat ini, Ki Tian Long sudah lama kehabisan nafas, duduk di ruang kerja menunggu. Ki juga bersama Ji Tian Xing dan langsung ke ruang kerja. Setelah kedua belah pihak bertemu, tidak ada pertukaran salam dan sopan santun. Ji Tian Xing melengkungkan tangannya, dan Ki Tian Long mengangguk, menyapa. Ketika Ki kembali ke tempat duduknya bersama Ji Tian Xing, Ki Tian Long bertanya dengan lugas, Putra Tian Xing, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Yuan Ji. 10% Cara Ji Tian Xing yang acuh tak acuh. Ki Tian Long mengerutkan kening dan selalu berpikir dia tidak bisa diandalkan. Kelihatannya pendiam dan rendah hati, namun nyatanya percaya diri dan sombong. Ki Tian Long bertanya lagi, sekarang selain Yuan Ji, ada musuh yang kuat, Mu Ye, murid berbakat dari sekte pedang darah. Dia juga raja setengah langkah. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Petik 2 titik petik 2. Ji Tian Xing tidak mengubah wajahnya dan mengucapkan dua kata ini lagi. Alis Ki Tian Long ti melonjak, dan dia dengan marah berkata, kamu bahkan belum pernah melihat Mu Ye, apakah kamu berani menyombongkan mulut laut seperti itu? Nak, apakah kamu terlalu sombong, atau kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Ji. Tian Xing masih tenang dan percaya diri, dan berkata dengan nada tenang, di bawah Raja Dewa, saya tidak terkalahkan. 2792 Ki Huan Zi terkejut. Matanya melebar dan wajahnya penuh kekaguman menatap Ji Tian Xing, gemetar karena kegembiraan. Saudaraku, kamu seekor banteng. Dia mengacungkan jempol pada Ji Tian Xing dan meraum di dalam hatinya. Ki Tian Long, bagaimanapun, berdiri di tanah, sua, wajahnya hitam, marah dan tersenyum. Saya telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang lebih gila dari Anda. Pada saat ini, Ki Tian Long sangat menyesal telah berjanji untuk mengembalikannya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggantung Ki Huan Zi dan memukulinya dengan kejam. Ki kembali ke kebodohannya dan menemukan orang gila yang memujanya. Dia adalah penguasa keluarga Ki. Dia adalah pria yang kuat. Dia telah menyetujui permintaan gila ini. Apakah dunia ini gila? Suasana di ruang belajar sangat aneh. Ayah dan anak Ki Tian Long sangat gembira. Yang satu tidak bisa dijelaskan dan yang lainnya gila. Hanya Ji Tian Xing, yang masih duduk dengan nyaman, tanpa perubahan suasana hati. Bahkan, dia mengambil cangkir tehnya dan meminumnya perlahan. Saat ini, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar dari pintu ruang kerja. Suara itu jatuh, sosok anggun berwarna perak muncul di pintu ruang kerja. Ning Si Yuan lah yang, seperti biasa, mengenakan baju besi perak dan tanpa helm. Yang pasti, dia adalah kecantikan yang langka. Baju besi perak, dia masih seksi. Kecantikan yang mulia dan heroik seperti ini dipuja oleh banyak talenta muda. Ning Si Yuan masuk ke ruang kerja dan membungku kepada Ki Tian Long dan berkata, Paman, Si Yuan kebetulan lewat dan tidak bermaksud untuk menguping. Mohon maafkan saya. Kemarahan Ki Tian Long meredah, dan dengan cepat berkata dengan wajah ramah, Nona Si Yuan, Anda adalah menantu perempuan dari keluarga kami. Anda harus terlibat dalam masalah ini. Sangat penting untuk mempersembahkan korban. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Karena Ning Si Yuan ingin membantunya, dia tentu berterima kasih. Sekarang, menantu perempuannya semakin enak dipandang. Ki juga melirik Ning Si Yuan dan bertanya, Nona Ning, apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan. Ning Si Yuan berkata tanpa ekspresi, Tuan Mudaki, Anda harus mempersembahkan korban. Ini adalah urusan keluarga Anda. Tentu saja, saya tidak akan ikut campur. Namun, Putra Surgawi ini berbicara dengan cara yang mengejutkan dan meremehkan bakat-bakat dunia. Kebetulan saya setengah langkah menuju Kerajaan Tuhan, dan saya ingin melihat kekuatan Chil De Tian Xing. Wajah Ki. Huan berubah, dan matanya menunjukkan warna kekhawatiran. Tentu saja, dia tahu bahwa keindahan gunung es ini lebih suka berpikir jauh, dan kekuatannya sangat buruk. Setidaknya, itu lebih baik daripada Yuan Ji. Ki juga ragu-ragu, tetapi Ki Tianlong sangat gembira dan segera setuju, ya. Nona Si Yuan adalah salah satu dari lima talenta terbaik di Kabupaten Tian Sui. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Nona Si Yuan, kesombongan macam apa yang Anda miliki. Si Yuan mengangguk sedikit dan menatap langsung ke arah Ji Tian Xing. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Tian Xing, tolong beri saya nasihat. Ki Huan Zi segera bangun dan ingin menghentikannya. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Nona Ning ingin menguji kekuatan saya, jadi saya akan menemaninya. Kata-kata heroik saya hanya dapat dibuktikan dengan kegagalan beberapa orang jenius. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing bangkit dan keluar dari ruang kerja. Tuan Ki, apakah ada tempat untuk kompetisi seni bela diri? Saya khawatir kita akan bertengkar nanti dan menghancurkan seluruh keluarga Ki. Ki Tianlong berkata dengan cepat, pergi ke arena seni bela diri. Susunan dewa tingkat raja di bawah pakaian suamiku, sehingga kamu dapat yakin bahwa kamu dapat bersaing dalam seni bela diri. Jadi, sekelompok empat orang bergegas ke arena seni bela diri. Di bawah bimbingan Ki Tianlong, berita itu menyebar dengan cepat di pemerintahan Ki. Ratusan anggota keluarga Ki dan pengawal Ning Si Yuan semuanya bergegas ke arena untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Arena pencaksilat Ki Fu memiliki luas seribu meter persegi dan mampu menampung ribuan orang. Ada juga arena tantangan yang bentuknya seperti bola berwarna biru muda, bulatnya hanya seratus kaki. Namun kenyataannya, arena tersebut dilindungi oleh tiga formasi dewa tingkat raja, dan ruang internalnya telah mencapai seribu mil. Para dewa di bawah kerajaan dapat yakin akan pertempuran dan pertempuran, dan efek sampingnya tidak akan meluas. Setengah seperempat jam kemudian, lebih dari seratus orang berkumpul di sekitar arena tantangan, semuanya adalah penguasa keluarga Ki dan penjaga Ning Si Yuan. Ketika mereka mendengar tentang penyebab insiden tersebut, mereka memandang Ji Tian Xing dengan hati-hati, mengomentarinya dan menyombongkan diri. Anak laki-laki ini kelihatannya biasa saja. Apa haknya mempersembahkan kurban untuk keluarga kita? Itu pasti penipu. Lagi pula, Tuan muda tertualah yang menemukannya. Beraninya kamu menyombongkan diri bahwa kamu tidak terkalahkan di bawah raja, dan dia tidak takut pada angin. Hahaha begitu dia meniup banteng, dia ditampar wajahnya oleh Nona Si Yuan dalam sekejap. Mata, betapa konyolnya. Nona Si Yuan adalah hari kelima di kota kabupaten Tian Sui. Dia adalah gadis yang sangat bangga. Aku bertaruh paling banyak dalam tiga langkah, anak laki-laki itu akan kalah. Hentikan, Anda meremehkan Nona Si Yuan, paling banyak dua gerakan. Sebuah gerakan, Nona Si Yuan hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak laki-laki itu. Orang-orang berbicara dan bersemangat. Selain itu, suara diskusinya sangat keras, dan kehadiran Ji Tian Xing tidak dapat dihindari sama sekali, dan dia dicemoh. Ji Tian Xing menutup telinga dan tampak acuh tak acuh. Dalam kegelapan, wajah penuh cemohan. Bersenandung. Setelah ini, aku akan menetap denganmu lagi. Ning Si Yuan melirik Ji Tian Xing dan berkata dalam hatinya, sifat pikiran orang ini tenang seperti air. Ki Tianlong juga mengamatinya dan mencibir, wah, meskipun kamu berpura-pura tenang, tidak ada gunanya. Kamu akan menunjukkan warna aslimu. Saat ini, Ji Tian Xing melangkah ke arena tantangan, menoleh ke Ning Si Yuan dan mengaitkan jarinya. Tindakan sembrono ini segera membuat Ning Si Yuan mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Anak-anak dan penjaga keluarga Ning mengubah wajah mereka dan mengutup Ji Tian Xing. Bukannya marah, Ki kembali ke hatinya. Ning Si Yuan, Ning Si Yuan, kamu selalu lebih tinggi dariku dan meremehkanku. Nanti, saudara Tian Xing akan mengajarimu dengan keras dan memukulmu untuk memohon belas kasihan. Akankah ini luar biasa? Memikirkan hal ini, wajah Ki Yuan berubah dan bergumam dalam hati. Eh, bagaimana aku bisa bahagia daripada marah ketika orang lain mencoba menghina tunanganku? Benarkan, tak. Peduli dia benar atau tidak, aku hanya senang. Di saat yang sama, Ning Si Yuan juga memasuki arena tantangan. Kedua pria itu berada di ruang pertempuran ribuan mil, berdiri terpisah ratusan mil. Setelah membungkuk dan memberi hormat satu sama lain, pertarungan dimulai dalam sekejap. Ning Si Yuan melakukan serangan lanjutan, berubah menjadi pita perak, memukul selusin tinju, dan berhadapan langsung dengan Jitiansing. Sebesar kepalan tangan perak gunung, seperti meteor yang jatuh, kekuatannya sungguh menakjubkan. Namun Jitiansing berdiri diam dan tidak menghindar. Hingga meteor itu jatuh ke tubuhnya, dia perlahan mengangkat tinjunya. Dia mendesak kekuatan 14 hukum untuk menekan kekuatan ilahi secara ekstrim. Dia mencoba yang terbaik untuk meledakkan bayangan dua gambar naga, dan mengguncang Ning Si Yuan di depan. Tinju Gajah Naga. 2793. Boom! Dalam suara yang memekatkan telinga. Dengan kekuatan 14 hukum, bayangan Gajah Naga di daerah pegunungan menghantam lebih dari 10 bintang. Bayangan virtual dari gambar naga itu seperti gambar dewa kuno asli dan naga 9 hari. Ini sangat ganas dan mendominasi. Lebih dari selusin warna cahaya ilahi yang berbeda mewakili kekuatan hukum yang berbeda. Luar angkasa, bumi, darah, lima elemen dan bintang. Kekuatan tinju ini telah mencapai batas surga dan alam dewa yang berada di luar imajinasi semua orang. Tidak hanya Ning Si Yuan yang berada di bawah tekanan yang tak tertandingi, terlihat penuh kengerian. Bahkan di luar arena, lebih dari 100 penonton tercengang, memperlihatkan sorot mata yang luar biasa. Boom! Saat berikutnya, bayangan Gajah Naga menyapu aula, meledakkan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Lebih dari 10 tenda tinju bintang milik Ning Si Yuan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tinju seperti naga tidak banyak melemah, tetapi menghantamnya lagi. Bang! Dalam suara yang teredam, tubuh Ning Si Yuan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk terbang keluar. Orang-orang masih di udara, dia menjadi putih, mulutnya dan hidungnya memuntahkan darah. Meskipun, dia mengenakan baju besi kerajaan, pertahanannya tak tertandingi. Namun, kekuatan tinju seperti naga benar-benar membuat lubang di baju besi ilahi. Kekuatan mengerikan menembus penghalang Senjia, yang mengguncang Ning Si Yuan. Cedera dalam. Awalnya, Ning Si Yuan mengenakan baju besi dewa tingkat raja untuk bersaing dengan Jitiansing. Dia menipu dan memanfaatkannya. Tapi tidak ada yang menduganya. Jitiansing hanya menggunakan satu gerakan untuk memukulinya hingga muntah darah, dan terbang keluar 100 mil dalam kekacauan. Ini luar biasa! Sua! Ning Si Yuan terbang kembali 100 mil jauhnya, dengan enggan melepaskan kekuatan tumbukan dan berhenti di udara. Dia tertegun dan tidak menyerang. Tentu saja, Jitiansing juga menarik tinjunya dan berdiri di tempat yang sama. Dia memandang Ning Si Yuan dengan tenang dan bertanya, Nona Ning, apakah Anda ingin terus bertarung? Mata Ning Si Yuan menatapnya dengan rumit, ketiga matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak percaya Jitiansing telah memadatkan 14 hukum. Dan dia hanya memadatkan 10 aturan, dia dikenal sebagai lima talenta teratas di Kabupaten Tiansui. Dalam kesannya, hanya yang kuat di alam Tuhan dan monarki yang bisa mengumpulkan begitu banyak hukum. Nada acu ta acu Jitiansing berkata, mereka yang sulit tidak akan sulit, mereka yang tidak akan sulit. Itu adalah sampah. Jika Anda mengatakannya, Anda tidak mengatakannya. Namun kalimat ini sangat berat bagi Ning Si Yuan. Ekspresi Ning Si Yuan menjadi semakin kompleks. Diam-diam dia menggigit giginya dan menganggupkan kepalanya, kamu sangat hebat. Aku kalah. Setelah itu, dia berbalik dan terbang keluar arena dan meninggalkan arena tanpa menoleh ke belakang. Itu hanya sebuah kontes, bukan pertarungan antara hidup dan mati. Itu cukup. Apalagi Ning Si Yuan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia sama sekali bukan lawan Jitiansing. Meski dukungan kuat untuk melawan, tapi juga mempermalukan diri sendiri. Baru pada saat itulah penonton di luar arena sadar. Orang-orang tidak mendengar percakapan Jitiansing dan Ning Si Yuan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Ning Si Yuan terluka dan pergi, yang membuktikan bahwa dia kalah. Tiba-tiba, seluruh arena menjadi mendidih. Lebih dari seratus pengamat perang, seperti hantu, berada dalam keadaan panik dan berdiskusi. Ya Tuhan, apa yang terjadi tadi? Mereka hanya bertarung satu gerakan, meski sudah berakhir. Siapa yang menang? Nona Si Yuan tidak akan kalah, kan? Meski hasilnya sangat menakutkan, Nona Si Yuan terluka, dan memang dialah yang kalah. Tidak mungkin, orang yang terbunuh dengan satu gerakan seharusnya adalah anak laki-laki itu. Mengapa hasilnya seperti ini? Apakah kita semua terpesona? Nona Si Yuan adalah salah satu dari lima talenta terbaik di wilayah Tian Sui. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan satu gerakan? Bukankah anak itu seorang dewa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Nona Si Yuan? Iya, bocah itu pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia pasti raja dewa. Banyak anak keluarga Ki dan penjaga keluarga Ning tidak dapat menerima hasilnya. Kerumunan berseru dan berbicara. Wajah Ki Tianlong sangat rumit, terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka hasilnya akan begitu luar biasa. Anak buah Wang Ning telah mengalahkannya. Dan hanya satu gerakan. Bagaimanapun, dia adalah Tuhan yang kuat, lebih jelas dari yang dilihat orang lain. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Tinju Ji Tian Sing benar-benar menghancurkan Ning Si Yuan beberapa kali. Bahkan dia mungkin tidak bisa membuat pukulan sekuat itu. Ketika dia tenang, dia hanya terkejut. Tria ini sangat kuat sehingga dia mengalahkan Nona Si Yuan dengan satu gerakan. Bahkan jika dia melawan Mu Ye dan Yuan Ji, dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Meskipun dia sombong, dia tidak menipuku. Dia benar-benar tak terkalahkan. Di bawah Raja Dewa. Kami telah menemukan harta karun itu sekarang. Memikirkan hal ini, Ki Tianlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat Ki Huan Zi di sampingnya. Pada saat ini, Ki Huan Zi akhirnya bangun dari keterkejutannya, memerah karena kegembiraan, dan berulang kali bersorak dengan Tinju. Menghadapi mata Ki Tianlong, dia mengangkat kepalanya dengan bangga di wajahnya dan berkata dengan menantang, Ayah, bagaimana? Apakah Anda yakin sekarang? Petik 2. Wajah Ki Tianlong menjadi hitam dan memberinya tatapan buruk. Orang yang mengalahkan Nonaning adalah Tuan Tian Xing, bukan kamu, nak. Seperti apa penampilanmu? Selama Anda membuat kemajuan, keluarga kami tidak akan turun ke level seperti itu. Ya, ya Anda baik-baik saja. Ki Huan sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli dengan teguran ayahnya. Dia dengan cepat bertanya, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, Ki. Tianlong menganggup dan berkata dengan gembira, Nak, kamu sudah melakukan banyak hal konyol. Anda sudah pintar untuk sementara waktu. Sebagai seorang ayah, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan berkorban untuk keluarga kami. Ki juga menunjukkan senyum kemenangan. Saat ini Ji Tian Xing meninggalkan arena dan mendatanginya. Jadi, dia berkata kepada naga, Ayah, ayo pergi ke ruang belajar sekarang dan buat keputusan. Kita harus bersiap untuk kontes besok. Ki Tianlong melambaikan tangannya dan berkata, Nak, bagaimana kamu bisa begitu? Tidak berperasaan. Nona Ning terluka. Sebagai tunangannya, Anda harus mengunjunginya sekarang. Senang berbicara tentang pelayanan untuk ayah dan putra surga. Setelah itu, Ki Tianlong akan mengirimnya pergi. Bagaimana Ki Huizi setuju? Ayah, Nona Ning sombong. Sekarang dia terluka dan kalah. Dia pasti sedang dalam mood yang buruk. Saya pergi berkunjung saat ini, dia pasti salah paham karena saya menertawakannya. Tinggalkan dia sendiri. Mari kita mulai berbisnis. Ki. Tianlong tidak berdaya dan hanya bisa membawanya dan Ji Tian Xing ke ruang kerja untuk berdiskusi. Setelah ketiga pria itu pergi, lebih dari seratus tentara meninggalkan arena. Namun, orang-orang berkumpul dalam kelompok dan masih mendiskusikan perang. Nama dari, Tian Xing Chil Dei, juga telah diingat dengan kuat. 2.794 Ki Tianlong berada di urutan teratas perpustakaan keluarga. Di atas meja giok di depannya ada kontrak dan stempel pemiliknya. Ini adalah acara yang sangat formal dan megah untuk menawarkan layanan seperti itu. Kedua belah pihak tidak hanya harus menegosiasikan pengobatan, namun juga menandatangani kontrak. Ki Tianlong memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan nada positif, Putra Tian Xing, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi saya salah paham. Mohon maafkan saya. Besok adalah kontesnya, mari kita selesaikan hari ini, dan kita tidak akan membahas banyak hal. Ji Tian Xing duduk di kursi besar sambil minum teh, dan mengangguk acuh tak acuh. Ki juga berdiri di samping, seperti pengikut kecil postur, lebih suka memuja Ji Tian Xing. Ki Tianlong mengerutkan kening, tetapi dia tidak banyak bicara. Batuk. Dia berdeham dan berkata dengan nada positif, Putra Tian Xing. Dalam 100 tahun terakhir, keluarga Ki kami tidak mengundang pengorbanan. Oleh karena itu, kami akan memberikan perawatan untuk Anda sesuai dengan spesifikasi keluarga bangsawan lainnya. Mulai sekarang, keluarga Ki akan memberi Anda 30 juta batu dewas setiap tahun, atau sumber daya dengan nilai yang sama. Selain itu, jika Anda telah memberikan kontribusi atau berkontribusi pada keluarga Ki, akan ada imbalannya. Yang harus Anda lakukan adalah duduk dalam satu keluarga, mengikuti keputusan dan pengaturan keluarga, melindungi dan membantu keluarga tumbuh dan berkembang. Kita harus bekerja sama. Sebelum Ki Tianlong selesai, Ki juga mengerutkan kening dan memotongnya. Ayah, hanya 30 juta batu setahun. Kamu terlalu jahat, bukan? Setiap tahun, ada 50 juta batu dewa di rumah tuan kota. Keluarga kami adalah orang terkaya di kota puncak kastil. Bagaimana kami bisa berikan 60 juta? Ji Tian Xing belum membuka mulut untuk membahas harga, jadi Ki pun berinisiatif menaikkan harga untuknya. Hati Ki Tianlong Ki sakit, menatap tajam ke arah putranya, dan berbisik, Nak, kamu di pihak mana? Ki juga menciutkan lehernya dan bergumam dengan suara rendah, Tuan Tian Xing, kami adalah satu keluarga. Berapa banyak manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, orang akan membantu kami melakukan banyak hal. Meskipun suaranya tidak besar, Ki Tianlong dan Ji Tian Xing keduanya kuat, sehingga dapat didengar dengan jelas. Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum. Ki Tianlong hampir kehabisan nafas dan muntah darah. Dia memelototi Ki dan berkata dengan dingin, itu berarti 50 juta yuan setahun. Apakah kamu puas? Itu saja, Ki Huan Zi bergumam lagi. Tangan Ki Tianlong Ki gemetar, dan begitu dia memegang segel master, dia ingin memukul wajah Ki. Ki juga tidak menyadari krisis ini, tetapi buru-buru mendesak, Ayah, cepat tutupi segel besarnya, masalah ini akan terjadi. Wajah Ki Tianlong menjadi lebih hitam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, saya akan bertahan. Bagaimanapun, ini adalah. Sesaat kemudian, Ki Tianlong dan Ji Tian Xing menandatangani kontrak di bawah kesaksian Ki Huizi. Dua kontrak, masing-masing satu. Ki Tianlong membungkuk dia mengulurkan tangannya ke Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, Putra Tian Xing, kita akan menjadi sebuah keluarga di masa depan. Saya harap Anda akan lebih memperhatikan untuk membantu keluarga Ki ke tingkat yang lebih tinggi. Ji Tian Xing juga membungkukkan tangannya sebagai balasannya dan berkata, di mana tugasnya, saya akan berusaha sekuat tenaga. Ki Tianlong menganggup puas dan memerintahkan. Kembalikan, pergi dan bebaskan halaman barat. Setelah itu akan menjadi tempat pemujaan surga. Dan kirimkan dua pelayan muda dan cantik untuk menyaksikan kehidupan sehari-hari Tian Xing. Ki Huanzi mengerutkan kening dan berkata, Ayah, halaman barat telah menganggur selama lebih dari 10 tahun dan telah digunakan sebagai gudang. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Tian Xing hidup? Kebetulan rumah saya sedang dibangun kembali, jadi saya meminta para pengrajin untuk berusaha lebih keras lagi untuk membangun balai peringatan yang lebih mewah untuk ditinggali oleh Tuan Tian Xing. Adapun pembantunya, Cilde Tian Xing tidak pernah dekat dengan wanita. Dia tidak pernah dekat dengan wanita. Bahkan menyentuh pelayan Shen Hu di gedung Xing Yue, jadi tidak perlu mengaturnya. Dua keputusan Ki Tianlong langsung dibatalkan oleh putranya. Selain itu, Ki Huanzi juga mengambil alih tanggung jawab untuk mengatur tempat bagi Ji Tian Xing. Gigi lurus Ki Tianlong Ki, tetapi untuk mempertahankan sikapnya, sambil tersenyum, bagus, itu tergantung pada apa yang kamu katakan. Ki juga menganggup gembira dan berkata, ayah, ayah harus sibuk dulu. Saya akan mengajak Tian Xing jalan-jalan. Pergi-pergi, Ki Tianlong melambai dengan tidak sabar dan dengan cepat mengirim Ki kembali padanya. Melihatnya lebih sering dan mendengarkan dia mengucapkan sepatah katapun, Ki Tianlong mau tidak mau ingin memukul orang. Kemudian, Ki juga membawa Ji Tian Xing keluar dari ruang kerja dan berjalan-jalan di rumah Ki. Ki Tianlong juga memanggil pengurus rumah tangga dan pengawal untuk menyampaikan layanan kepada seluruh keluarga. Meskipun pemerintahan Ki sangat besar, terdapat lebih dari 4 ribu orang. Namun berita itu menyebar dengan cepat. Dalam satu jam, hampir semua orang tahu bahwa keluarga Ki telah mengundang seorang pemuda untuk mempersembahkan korban. Tak lama kemudian, berita lain menyebar di mansion. Pemuda itu berduel dengan Ning Xi Yuan. Keduanya saling pukul di arena. Berita ini, seperti bom besar yang dijatuhkan ke danau, langsung menimbulkan keributan besar. Ketika banyak orang mendengar berita tersebut, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya dan merasa konyol. Namun, lebih dari 100 orang telah menyaksikan pertandingan tersebut dengan mata kepala sendiri, membuktikan bahwa kabar tersebut benar adanya. Ribuan orang di keluarga Ki terkejut dan penuh harapan serta keingin tahuan atas pengorbanan pemuda tersebut. Anak-anak, pelayan, dan pengawal keluarga Ki semuanya membicarakannya. Sepanjang hari, Ning Xi Yuan tidak muncul lagi. Orang tidak bertanya juga tahu bahwa dia harus dirawat di pintu tertutup. Terlebih lagi, dia terluka di depan umum karena suatu gerakan, wajahnya digantung. Ki juga mengajak Jitian Xing memunjungi rumah Ki, dan membawanya untuk tinggal di halaman timur. Halaman timur adalah tempat tinggal sah keluarga Ki dan beberapa keluarga Ki. Taman Ting Feng di dekatnya adalah halaman lain dengan lingkungan elegan dan dekorasi mewah, yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Ning Xi Yuan dan pengawalnya tinggal di Taman Ting Feng. Kedua rumah itu dipisahkan oleh seratus langkah, dan Ki tidak berniat mengunjunginya di masa lalu. Seperti yang diharapkan, dia tidak punya hati. Saat malam tiba, pemerintahan Ki mengadakan perjamuan mewah. Ini adalah makan malam keluarga yang diadakan di aula-aula utama. Hanya anak-anak sah dari keluarga Ki, beberapa diaken, dan keluarga Ki Tianlong yang berhak untuk berpartisipasi. Tujuan dari perjamuan keluarga adalah untuk menyambut Jitian Xing. Pada saat yang sama, biarkan juga anak-anak sah keluarga Ki melihat Jitian Xing dengan mata kepala mereka sendiri. Qin Pei Pei secara pribadi mengundang Ning Xi Yuan. Seperti yang diharapkan semua orang, Ning Xi Yuan menolak melakukan olahraga untuk menyembuhkan lukanya. Saat makan malam keluarga, Ki Tianlong dan istrinya melakukan yang terbaik untuk menjaga persahabatan antara tuan rumah dan tuan rumah. Anak-anak sah keluarga Ki semuanya acuh-ta'acuh dan mengamati Jitian Xing dalam diam. Tidak ada yang bertepuk tangan dan tidak ada yang cukup bodoh untuk keluar dan merobohkannya. Hanya Ki Huan Zi yang paling bahagia dan aktif. Jitian Xing selalu terlihat tenang, tidak rendah hati atau sombong. Tidak peduli seberapa kaya makanan dan anggurnya yang lezat, dia juga sedikit. Setelah makan malam keluarga, orang-orang di keluarga Ki masih belum cukup mengenalnya, dan mereka merasa identitasnya misterius dan kekuatannya tidak terduga. Menjelang tengah malam, makan malam keluarga telah usai. Ki kembali ke halaman timur bersama Jitian Xing. Namun, begitu mereka melangkah ke halaman timur, mereka melihat sosok anggun berdiri di luar kamar Jitian Xing. 2795 Dalam cahaya kuning redup. Sosok anggun yang berdiri di bawah atap luar rumah itu sangat panjang. Ini adalah wanita dengan gaun perak panjang, seksi dan berlekuk. Dia berdiri diam di luar pintu, menunggu sesuatu dengan sabar. Ketika Ki kembali melihat penampilannya, tiba-tiba dia sadar. Kenapa kamu ada di sini? Tidak ada keraguan bahwa wanita berpakaian perak itu adalah Ning Xiyuan. Armornya dirusak oleh Jitian Xing. Saat ini, dia mengenakan rok panjang yang lebih mulia dan anggun. Ketika dia mendengar suara Ki kembali, dia berbalik dan menjawab, saya sedang menunggu seseorang. Meskipun dia menjawab, matanya menatap Jitian Xing. Air. Ki juga terkejut sejenak, ekspresinya sedikit aneh, lihatlah Jitian Xing. Kemudian, dia membungkuk pada Ning Xiyuan dan berkata, bicaralah padaku. Aku akan pergi dulu. Ning Xiyuan tidak bermaksud berhenti. Jitian Xing mengerutkan kening dan memanggil Ki, Tuan Ki, kembalilah. Tidak, tidak, kamu bisa bicara. Ki Huan Zi dengan cepat melambaikan tangannya, mempercepat langkahnya dan pergi. Jitian Xing tidak berdaya. Hati yang besar. Tunanganmu? Menungguku di luar kamarku pada malam hari, kamu tidak ada di sana untuk menatap. Lebih cepat. Bagaimana menurutmu? Jitian Xing menghela nafas dalam diam, berjalan ke arah Ning Xiyuan dan berdiri sepuluh langkah darinya. Dia bertanya, Nona Ning, Anda adalah tunangan Tuan Ki. Apakah Anda berada di rumah Ki lagi, atau apakah Anda harus menghindari kecurigaan? Saat ini sudah larut, mari kita bicarakan besok. Ning Xiyuan memandangnya dengan mata tenang, dan berkata dengan suara dingin, saya tidak memiliki rasa malu di hati saya. Mengapa saya harus menghindari kecurigaan? Saya memikirkannya selama sehari dan tidak tahu alasannya. Saya tidak sabar menunggu hari esok, saya ingin tahu jawabannya sekarang. Jitian Xing mengerti apa yang dia katakan dan mengerutkan ke Ning, begitukah caramu meminta nasihat orang lain. Ning Xiyuan tertegun sejenak dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia membungkuk kepada Jitian Xing dan berkata dengan nada tulus, Gadis kecil, saya lebih suka berpikir jauh, tolong ajari saya cara menambahkan aturan kepada saya. Jelas sekali, dia sangat fokus pada budidaya Sinto, yang bisa disebut obsesi. Setelah dikalahkan oleh Jitian Xing, dia memikirkan bagaimana Jitian Xing melakukannya. Dia mampu menerapkan kekuatan 14 hukum dalam satu pukulan dan langsung menghajarnya. Keluarga Ning memiliki beberapa dewa yang kuat dengan kekuatan tinggi dan pengetahuan yang mendalam. Tapi dewa-dewa itu hanya bisa menambahkan 4 atau 5 hukum sekaligus. Ini adalah aturan yang sangat mendalam, biasa, dan mendalam. Namun Ning Si Yuan dapat melihat bahwa seni rahasia Jitian Xing benar-benar merupakan kekuatan magis yang terbaik. Jadi dia datang ke Jitian Xing pada larut malam tanpa mempedulikan cedera dan kecurigaannya. Jitian Xing berkata dengan tenang, seni hukum superposisi, apalagi Anda, meskipun Anda adalah dewa yang kuat, itu juga merupakan mimpi. Nona Ning, Anda dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa saya harus mengajari Anda? Ning Si Yuan tidak terkejut dengan reaksinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sebuah token dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Jitian Xing. Ini adalah tanda tertua dari keluarga Ning. Ini adalah hadiah untuk Tuan Tian Xing. Saya lebih suka tidak melanggar kemampuan keluarga saya kecuali untuk ini. Jitian Xing mengangkat alisnya dan terkekeh, jika saya ingin 5 miliar batu dewa dan 10 tingkat raja artefak, bisakah kamu juga memberikannya? Ning Si Yuan tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tahu bahwa keterampilan rahasia yang dikuasai oleh Master Tian Xing seharusnya sepadan dengan harganya. Namun, harganya terlalu tinggi. Saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa izin. Saya harus berkonsultasi dengan ayah saya dan beberapa tetua. Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan berbisik, batu dan artefak Tuhan adalah benda eksternal, saya tidak peduli. Tapi jika Anda punya rahasia, Anda bisa melakukannya. Mata Ning Si Yuan tiba-tiba bersinar, menunjukkan ekspresi penuh harap, tolong bicara. Ji Tian Xing berkata sambil. Tersenyum, saya bertanya dulu, ada berapa benua di alam dewa? Iya, dia ingin tahu situasi tiga benua dan sembilan wilayah laut lainnya melalui kekuatan keluarga Ning. Lebih penting untuk mengetahui masalah ini daripada lima miliar batu. Sangat disayangkan Ning Si Yuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah ada benua lain selain Hao Tian? Ji Tian Xing melontarkan kekecewaan di matanya, dan berkata dalam hatinya. Itu benar, dengan kekuatan keluarga Ning, mereka tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan daratan di luar Hao Tian. Baiklah, pergilah. Setelah itu, dia berjalan ke pintu dan melewati Ning Si Yuan. Seberapa pintarkah Ning Si Yuan? Dia segera memahami bahwa Ji Tian Xing dia tidak dapat melakukan apa yang ingin dia katakan. Tiba-tiba, suasana hatinya turun, cahaya di matanya menjadi redup. Dia menundukkan tangannya kepada Ji Tian Xing dan berkata, Putra Tian Xing, saya tiba-tiba. Mohon maafkan saya. Namun, saya akan menemukan cara untuk memenuhi persyaratan Anda. Maaf, selamat tinggal. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa berhenti. Ketika dia kembali ke Taman Ting Feng, sesosok tubuh muncul di bawah pohon besar di sudut halaman. Hal yang sama terjadi. Dia melihat ke pintu Ji Tian Xing, lalu melihat ke Taman Ting Feng di dekatnya, menggaruk kepalanya dengan ragu. Dia khawatir bahwa Ning Si Yuan memiliki dendam dan ingin mencari masalah Ji Tian Xing, jadi dia bersembunyi di samping untuk mengintip. Namun dia tidak menyangka bahwa Ning Si Yuan tidak hanya tidak marah, tetapi juga menghormati Ji Tian Xing. Saat mereka berbicara dengan Tuhan, dia tidak bisa mendengar isinya, jadi dia penuh keraguan. Aneh Ning Si Yuan, seorang pria sombong, kehilangan mukanya di depan umum setelah dilukai oleh Putra Surga. Dengan karakternya, dia pasti akan mendapat masalah dengan Putra Surga. Atau dia meninggalkan rumah Qi dan bergegas kembali ke kota kabupaten Tian Sui dalam semalam. Tapi dia tidak hanya tidak pergi, dia juga tidak menaruh dendam, tapi dia juga sopan kepada Tian Xing. Apakah kamu tidak melakukan apapun? Mengapa membiarkan Ning Si Yuan menundukkan kepalanya? Putra Tian Xing ini sungguh misterius dan memiliki kemampuan. Semakin Ki kembali, semakin dia mengagumi Ji Tian Xing. Dia diam-diam kembali ke kamarnya, siap bermeditasi. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Ya Tuhan, Ning Si Yuan seharusnya tidak begitu. Saya diyakinkan oleh Putra Tian Xing dan mengaguminya di dalam hati. Ki segera kembali dengan penuh kepahitan dan kepahitan. Malam ini, dia tidak bisa bermeditasi. Di sisi lain, Ji Tian Xing memasuki ruangan rahasia dan membuka cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa berwarna merah tua ini diberikan kepadanya oleh Ki Tianlong. Di dalamnya berisi gaji setengah tahun yang dibayarkan di muka, senilai 25 juta batu suci. Di antaranya, ada 15 juta batu suci, dan ada juga 10 juta batu dewa, yang semuanya merupakan pil ajaib, bahan obat, dan jimat. Totalnya ada lebih dari 80 pil ajaib, hanya dua yang merupakan ramuan tingkat raja, dan yang lainnya adalah ramuan tingkat surga. Ji Tian Xing mengeluarkan dua pil ajaib tingkat raja, memegangnya di telapak tangannya, dan mulai berlatih dengan melahap kekuatan ilahi. Meskipun, kedua pil ajaib tingkat raja ini digunakan untuk penyembuhan, dan tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan. Tapi Ji Tian Xing menggunakan kekuatan mutiara untuk menelan kekuatan kedua dewa dan menyerap esensinya, sehingga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. 2796 Ketika Ji Tian Xing memasuki kota puncak kastil, dia hanya memiliki lebih dari 20 ribu batu suci. Itu adalah kekayaan kecil yang dia rebut setelah dia membunuh Lin Wu Ji. Dia telah mencoba menelan batu-batu itu dengan manik-manik yang memperbaiki. Akibatnya, dia dengan cepat melahap 20 ribu batu suci, namun kekuatannya terbatas. Sebaliknya, ini jauh kurang efektif dibandingkan menelan keilahian. Oleh karena itu, Ji Tian Xing mendapat 15 juta keping batu dewa, dan tidak terburu-buru melahapnya. Jika Anda menelan dua pil ajaib tingkat raja terlebih dahulu, efeknya akan lebih kuat. Diperlukan setidaknya tiga atau lima bulan untuk menyempurnakan dua pil ajaib tingkat raja. Namun Ji Tian Xing hanya berlatih selama satu malam dan menyempurnakan dua pil ajaib tersebut. Setengah dari kekuatan adalah milik Mutiara, dan separuh lainnya miliknya. Dia senang dengan hasilnya. Dia berhasil menembus tujuh tingkat surga dan Tuhan. Untungnya, ia baru saja menerobos alam kecil, tidak menimbulkan penglihatan apapun tentang langit dan bumi, atau terlalu banyak pergerakan. Tak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang tahu bahwa ia telah menerobos saat fajar. Setelah mencapai tujuh tingkat surga dan alam dewa, kekuatannya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, dan fondasinya menjadi lebih dalam. Keesokan paginya. Begitu matahari pagi terbit, dia datang untuk mengetuk pintu rumah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menyelesaikan latihannya dan meninggalkan ruang rahasia. Mereka duduk di ruang tamu. Ji Tian bertanya dengan santai, Ki Ki Zi, setelah sukses hari ini, saya memerlukan beberapa kartu penduduk terdaftar untuk mengurus anggota keluarga saya. Apakah ada masalah? Yah, itu sangat mudah. Ki juga menganggup tanpa sadar. Ekspresinya agak rumit, matanya mengelak, dan dia tidak berani menatap Ji Tian Xing secara langsung. Ji Tian Xing melihat perbedaannya dan berkata sambil tersenyum tipis, apa? Saya tidak percaya diri dengan kontes hari ini. Saya sedikit gugup. Ki Huan Zi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak benar. Bersamamu dalam perang, saya yakinlah. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, itulah yang Anda khawatirkan, itu pasti untuk nonaning. Saat dia berbicara dengan Ning Xi Yuan tadi malam, Ki Huan Zi sedang mengintip dalam kegelapan. Dia mengetahuinya dengan baik. Ki juga dikatakan dalam hati, tiba-tiba sedikit malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, sejujurnya, aku menganggapmu sebagai saudaraku. Ada sebuah kalimat, aku berpikir berulang kali, atau memutuskan untuk bertanya padamu. Tidak menunggunya setelah menyelesaikannya, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya tidak tertarik pada Ning Xi Yuan. Air, Ki kembali ke yang pertama adalah sebuah leng, segera menunjukkan ekspresi lega. Dia menghela nafas lega, menepuk bahu Ji Tian Xing, dan tertawa gembira, mereka yang mengenal saya adalah saudara Tian Xing. Ji Tian Xing meliriknya dan bertanya, karena kamu peduli padanya di dalam hatimu, mengapa kamu bersembunyi darinya di mana-mana? Ki Huan Zi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saudaraku, bagaimana orang berbakat sepertimu bisa memahami rasa sakit dari kayu limbah kami? Status Ning Xi Yuan mulia, sangat cantik, bakat dan kekuatan masih sangat tinggi. Selama itu publik, itu adalah mustahil untuk tidak menyukainya. Tapi aku tidak pantas mendapatkannya, aku merasa malu melihatnya. Di tengah percakapan, tiba-tiba percakapan itu terhenti. Ki kembali ke tubuh kaku, mata menatap ke arah gerbang, ekspresinya menjadi sangat indah. Ji Tian Xing menoleh dan melihat Ning Xi Yuan mengenakan baju besi emas berdiri di depan pintu, menatap Ki Huan Zi dengan mata dingin. Meskipun Ning Xi Yuan tidak berbicara, wajahnya seperti es dan matanya tajam seperti pedang. Aura gunung esnya terlalu kuat. Ki kembali dengan rasa malu yang luar biasa, sangat ingin menggali celah untuk menggalinya. Namun, Ji Tian Xing sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya dengan tenang, Nona Ning, apakah Anda akan menonton kontesnya nanti? Ning Xi Yuan menarik kembali tatapan tajamnya dan mengangguk, baiklah, saya ingin melihat bagaimana Tian Xing dapat mengalahkan Yuan Ji dan Mu Ye. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, hasil kontes ini tidak akan mengecewakan Anda. Tapi itu akan mengecewakanmu. Ning. Xi Yuan mengangguk dengan tenang dan berkata, rahasia putra Tian Xing sangat mendalam. Bahkan jika saya menonton perang sepuluh kali, saya mungkin tidak dapat memahami apapun. Namun, meski hanya ada sedikit harapan, saya tidak akan menyerah. Keduanya, berbicara seolah-olah tidak ada orang lain, mengabaikan Ki Kembali. Ki Kembali tidak hanya tidak marah, tetapi juga sangat berterima kasih kepada Ji Tian Xing, melarikan diri juga suka bangun dan pergi. Aku akan pergi dan bersiap-siap. Aku akan mengirimkannya untukmu nanti. Setelah itu, dia berlari keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Ada keheningan di ruang tamu. Ning Xi melihat jauh ke arah Ki Huan Xi, yang telah melarikan diri, dan menghela nafas dalam hati. Jika kamu bisa belajar sedikit tentang Tian Xing, kamu tidak akan begitu terkenal. Tanpa sadar, setengah seperempat jam telah berlalu. Dua pengawal bergegas memberitahu Ji Tian Xing dan Ning Xi Yuan. Mereka berjalan bersama dan meninggalkan halaman timur. Di gerbang rumah Ki, ada empat gerbong. Semuanya terbuat dari emas dewa, bertatakan banyak batu diok dewa, sangat mewah dan mulia. Kereta itu adalah unikon putih salju berkepala 12, sangat mulia dan anggun. Setiap unikon adalah binatang langka yang bernilai puluhan juta batu suci. Di seluruh kota puncak kastil, hanya keluarga Ki yang memiliki uluran tangan yang begitu murah hati. Bagaimanapun, Ki Jia adalah bisnis hewan peliharaan. Setelah kedatangan masyarakat, mereka naik empat gerbong menuju alun-alun di kota. Ki Tianlong dan tiga diaken dari keluarga Ki duduk di gerbong pertama. Ji Tian Xing dan Ki mengembalikannya, duduk di gerbong kedua. Ning Xi Yuan dan pembantunya sedang duduk di gerbong ketiga. Sedangkan untuk gerbong keempat, ada beberapa murid muda dari keluarga Ki, semuanya menonjol di antara rekan-rekan mereka. Di alun-alun kota, sebuah arena tinggi telah lama dibangun. Arena setinggi seratus zang, dilindungi oleh susunan dewa tingkat empat raja. Permukaannya tampak seperti bola cahaya berwarna putih. Namun nyatanya, ruang dalam bola cahaya tersebut sangat luas, dengan radius seratus li. Ketika iring-iringan mobil Ki tiba di alun-alun, ring sudah penuh dengan orang. Setidaknya 200 ribu orang protos bergegas ke alun-alun kota terlebih dahulu, menempati posisi yang paling menguntungkan untuk menyaksikan perang. Tentu saja, ada lebih dari 3 juta protos di kota Puncak Kastil. Saat ini, ada lebih dari 100 ribu protos yang datang dari segala arah dan berkumpul di alun-alun. Kompetisi ini merupakan acara akbar setiap 10 tahun sekali di kota Puncak Kastil. Lima keluarga bangsawan dan rumah tuan kota dapat memutuskan kepemilikan Gua Suanguang melalui kontes seni bela diri. Dia juga dapat mengambil kesempatan untuk melatih murid-muridnya dan menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang di kota. Ketika 12 unikon, menarik 4 gerbong indah, terbang ke Puncak Alun-Alun, banyak orang yang mendidih. Banyak orang berteriak dan melihat iring-iringan mobil Kijia yang berkobar karena iri. Ada 4 tim yang terdiri dari orang-orang di Alun-Alun, yaitu 4 keluarga yang datang lebih awal. Orang-orang dari keluarga merah semuanya berdiri di atas kapal dewa yang panjangnya ribuan kaki. Orang-orang dari keluarga angin sedang duduk di atas kereta giyok besar. Orang-orang dari 2 keluarga besar lainnya mengendarai binatang dewa atau duduk di artefak terbang. Singkatnya, orang biasa hanya bisa berdiri di lapangan untuk menyaksikan perang. Hanya 5 keluarga besar dan rumah penguasa kota yang dapat menyaksikan perang di langit. 2797 Alun-Alun itu penuh dengan orang. Melihat ke bawah dari langit, bumi dipenuhi manusia. Banyak orang berbisik dan memandang 5 keluarga besar dengan kagum. Keempat gerbong keluarga kaki berhenti di langit dan digantung dengan tenang. Ki Tianlong dan beberapa diaken dari keluarga kaki keluar dari kereta dan berdiri di langit. Tidak jauh dari situ, orang-orang dari 4 keluarga memberi hormat kepada Ki Tianlong satu demi satu. Saya telah bertemu dengan Tuan dari keluarga kaki. Tuan kaki, mengapa Anda datang langsung ke sini hari ini? Dalam setiap kompetisi, kami berlima adalah pemenangnya, dan pemiliknya tidak akan hadir secara langsung. Bagaimana pemimpin kaki bisa menyaksikan pertempuran dengan elegan hari ini? Apakah pemimpin keluarga kitalah membuat terobosan dalam usahanya memenangkan kejuaraan? Empat keluarga besar adalah Penatua, Diaken, dan Anaksah. Tak satu pun dari empat pemilik hadir, seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade. Ki Tianlong tidak malu, dia memberi hormat kepada anggota keluarga secara bergantian dan menyapa. Aku terlambat, aku membuatmu menunggu. Sebelum beberapa kontes seni bela diri, aku sibuk dengan urusan bisnis dan tidak punya waktu untuk menonton. Jika aku tidak ada urusan hari ini, aku akan datang dan melihatnya. Dia berkata dengan ringan, tapi di mata dan nadanya, ada sedikit rasa percaya diri. Beberapa anggota keluarga bangsawan lainnya, yang menyadari adanya kelainan, segera waspada. Seorang pria muda berjubah kerajaan dari keluarga angin bertanya sambil tersenyum, Paman Ki, ku dengar rumahmu telah merekrut korban kemarin. Ki Tianlong menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar. Kemarin, dia mengeluarkan perintah, mengumumkan berita tersebut di pemerintahan Ki, dan mengadakan pesta makan malam. Tujuannya bukan hanya untuk memberitahu keluarga Ki. Selain itu, orang-orang dari empat keluarga bangsawan dan rumah tuan kota pasti mengetahui berita tersebut. Dengan cara ini bisa dikatakan memberi informasi terlebih dahulu dan tidak melanggar aturan. Di tengah kerumunan keluarga merah, seorang pemuda besar berambut merah berkata sambil tersenyum, Paman Ki, saya mendengar bahwa persembahannya masih sangat muda. Apakah saudara lelaki yang kembali bersikeras merekrutnya? Seorang tetua dari keluarga Wei Chi mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa pemuda itu belum mencapai alam Tuhan dan monarki, dan dapat mempersembahkan korban kepada keluarga orang terkaya. Akhirnya, kedua tetua keluarga lu berbicara. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak mengerti? Guru Ki mengundang seorang ahli untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama keluarga Ki. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang anak laki-laki dari alam dewa surga menjadi korban? Di permukaan, beberapa keluarga bangsawan rukun. Faktanya, mereka berada di kota puncak kastil bersama-sama, dan mereka menarik. Keempat keluarga memahami niat Ki Tianlong, jadi mereka menanyai Ki Tianlong di depan umum. Ki Tianlong telah siap secara mental, tetapi dia tetap tidak berubah. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengolok-olokmu. Itu semua adalah anjing yang tidak berakal sehat dan bertingkah laku seperti Menglang. Pada pandangan pertama, Ki Yu dan Tianxing sama bagusnya dengan sebelumnya. Mereka bahkan ingin saling memuja, dan harus meninggalkannya dalam keluarga yang sama. Saya tidak punya pilihan selain menghadapi penjahat itu. Saya hanya bisa melakukan ini. Orang-orang dari empat keluarga besar semuanya adalah rubah tua yang licik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa dia lalai? Namun, sudah diketahui bahwa tindakan Ki Huan tidak masuk akal. Tolong berikan pengorbanan kepada Ki keluarga. Itu urusan keluarga-keluarga Ki. Tidak mudah bagi orang untuk ikut campur, jadi mereka menyerah. Tetua kedua dari keluarga Lu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan dan Nyonya, sebelum kompetisi dimulai, saya akan memperkenalkan Anda kepada generasi muda. Namanya Muye, dia adalah keponakan Tuan kita. Dia telah belajar di Sekte Pedang Darah sebelumnya. Baru-baru ini, dia turun gunung dan kembali ke keluarga Lu untuk berkumpul kembali dengan kerabatnya. Sebagai anggota keluarga Lu, dia harus memberikan sedikit kontribusi pada kontes. Saat suaranya turun, seorang pemuda berdarah dingin berjubah merah dengan pedang di tangannya muncul dari kerumunan keluarga Lu. Ini Muye. Tiba-tiba melihat pria ini, warna wajah naga Ki Tian sedikit berubah, matanya menyipit. Selain itu, mata muwaspada. Muye Mian melirik Ki Tianlong tanpa ekspresi, menoleh ke arah kereta Ki, seolah mencari Ki kembali. Tapi Ki juga dan Ji Tian Xing duduk di kereta dan tidak pernah muncul. Muye harus mengalihkan pandangannya dan kembali ke kerumunan. Dari awal hingga akhir, dia dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak melakukannya. Peduli dengan orang-orang dari keluarga lain. Melihat semua orang tampak khawatir, tetua kedua dari keluarga Lu menunjukkan senyum bangga dan menatap Ki Tianlong dengan penuh minat di matanya. Ki Tianlong meliriknya dan diam. Di dalam hatinya, dia mencibir, keluarga Lu benar-benar kejam. Untuk memenangkan Gua Suanguang, dia bahkan memohon kepada klan pedang darah. Dia membenci gaya keluarga Lu, tapi dia khawatir. Karena dia tahu, kekuatan Muye sangat kuat, sangat kuat. Di gerbong kedua keluarga Ki, Ki Huan Zi, menunjuk ke empat keluarga bangsawan, memperkenalkan Ji Tian Xing. Di sana ada orang-orang dari keluarga Feng. Keluarga mereka terutama berurusan dengan bisnis Sen Bing. Tria yang berpakaian bagus dan terlihat sembrono dan pelit adalah tuan kecil dari keluarga Angin. Di kota Puncak Kastil, dia adalah seorang playboy yang terkenal kejam. Menyebalkan. Setiap keluarga dapat mengirimkan dua orang untuk berpartisipasi dalam kontes nanti, dan Angin dan ombak pasti akan naik ke panggung. Namun, kekuatannya sangat biasa, saya telah mengalahkannya tiga kali. Menurut konvensi, yang lain adalah sepupunya, dan kekuatannya sedikit lebih baik dari dia. Anak Tian Xing, ada orang-orang dari keluarga merah di timur. Anak pemarah disebut merah. Saya biasanya tidak berurusan dengannya. Meskipun dia sama denganku, dia adalah alam dewa langit ke-9, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Kelompok orang di Tenggara adalah anggota keluarga Wei Qi. Mereka terutama mahir dalam susunan dan pedang teknik. Perhatikan anak laki-laki berkulit hitam dan kurus berjubah hijau. Itu Wei Qi Changkong, tuan muda kedua dari keluarga Wei Qi. Orang itu adalah seorang maniak seni bela diri. Dia tidak tertarik pada kekuasaan dan uang. Dia mengabdikan dirinya untuk berlatih sinto. Dikatakan bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam teknik sabre baru-baru ini, dan telah mengembangkan satu set susunan dao. Jika kamu menentangnya, kamu harus lebih berhati-hati. Di selatan adalah keluarga Lu, dan mereka yang paling berbahaya. Keluarga Lu sangat penuh kebencian. Dia bahkan berbicara dengan klan pedang darah untuk membuat Mu Ye berpura-pura menjadi keponakan Lu. Anda melihat wajah Mu Ye yang menjijikan. Childe Tianxing, jika kamu menentangnya, kamu harus meledakannya dan memukulinya sampai habis. Ketika berbicara tentang keluarga Lu dan Mu Ye, emosi Ki Huan Zi sangat gembira dan penuh kebencian. Ketika Anda mempermalukannya, dia pergi menemui Tianxing. Qi tidak mengatakan sepatah kata pun, itu diam-diam. Ji Tianxing menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan membantumu. Bagus. Qi juga dengan cepat mengangguk, menunjukkan senyuman penuh harap. Saat ini, sekelompok gerbong mewah datang ke langit utara. Penonton di alun-alun langsung bersorak. Protos yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan nama, Yu Wen Ji, dan ekspresi mereka cukup bersemangat dan fanatik. Tidak ada keraguan bahwa rumah tuan kota ada di sini. 2798. Rumah tuan kota memiliki kemegahan yang luar biasa, lebih dari lima keluarga bangsawan. Tidak hanya ratusan penjaga yang hadir, tetapi juga dua orang kuat. Salah satunya adalah wakil tuan kota, dan yang lainnya adalah persembahan bersejarah dari rumah tuan kota. Tuhan tidak datang. Orang yang paling bermartabat dalam tim bukanlah wakil tuan kota. Sebaliknya, dia adalah tuan kota muda dengan jubah emas dan mahkota batu Giok, serta Yu Wen Ji yang tampan dan kuat. Tingginya hampir satu Zhang, dengan sosok heroik dan wajah Giok. Dia memancarkan keanggunan dan kemewahan di sekujur tubuhnya. Begitu dia turun dari kereta dan muncul di depan umum, sorak-sorai dan jeritan terdengar di alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah remaja putri. Mereka menatap mata Yu Wen Ji, penuh kekaguman dan penghargaan, sangat panas. Yu Wen Ji tidak sombong, menghadap ke alun-alun sambil tersenyum dan melambai kepada ratusan ribu orang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota kecil. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi penguasa kota berikutnya. Di hadapan masyarakat awam, ia tentu ingin menunjukkan sikap anggunnya. Tetapi anak-anak kecil dari lima keluarga bangsawan acuh-ta'acuh dan mencibir dalam hati mereka. Ki Huan Ji, yang sedang duduk di dalam gerbong, berkata dengan nada meremehkan, orang yang sok itu benar-benar munafik. Tetapi orang-orang biasa itu tertipu olehnya. Banyak wanita yang masih menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Dunia macam apa ini? Ji Tian Xing meliriknya dan menertawakannya. Pada titik ini, lima keluarga bangsawan dan rumah penguasa kota telah tiba. Wakil penguasa kota dan Si Gong melangkah maju, memandang orang-orang dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara nyaring, hadirin sekalian, hari ini adalah pertemuan akbar kota puncak kastil kita setiap sepuluh tahun sekali. Acara akbar ini brilian dan megah. Ini dilakukan di bawah pengawasan semua orang. Ini benar-benar adil dan adil. Peraturan kontes ini sama dengan yang ada di masa lalu. Lima keluarga bangsawan dan rumah Tuhan Kota dapat mengirim dua murid-murid muda untuk berpartisipasi dalam perang. Para peserta tidak lebih dari seribu tahun, dan kekuatan mereka tidak lebih dari kerajaan Tuhan. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk bertukar pikiran. Harap diingat bahwa Anda tidak dapat mengambil hidupmu ketika kamu menunjukkannya. Jika tidak, rumah Tuhan Kota akan dihukum berat sesuai dengan hukum kerajaan Tuhan. Wakil Tuhan Kota dan Si Gong mengumumkan peraturan di depan umum, dan kemudian mulai mengatur pengundian. Lima keluarga bangsawan dan 400 ribu rakyat biasa telah mengetahui aturan dan tata cara seni bela diri sejak lama. Orang-orang ingin menghilangkan adegan ini dan menyaksikan para master berbakat bersaing secara langsung. Pada saat ini, Wakil Tuhan Kota berkata dengan suara keras, sekarang kompetisi seni bela diri putaran pertama, silakan datang untuk mengambil undian. Saat dia berbicara, Wakil Tuhan Kota melambaikan enam lampu emas dan melayang di langit. Sua! Sua! Ki Tianlong dan para pemimpin setiap keluarga terbang ke Wakil Tuhan Kota satu demi satu dan bersiap untuk undian. Mengambil kesempatan ini, Ki Huan Zi memperkenalkan peraturan kepada Ji Tian Xing. Pada kompetisi babak pertama, Kenam Ti melakukan undian untuk menentukan lawannya dan bertarung berpasangan. Pemenangnya akan maju ke babak berikutnya, dan yang kalah langsung tersingkir. Selain itu, setiap keluarga harus mengirimkan dua orang ke bersaing di atas panggung. Ini tergantung pada kekuatan pribadi dan kerjasama diam-diam antara keduanya. Bukan hanya kekuatan Yuan Ji yang cukup kuat, tetapi juga kerjasamanya dengan Yuan Tai juga diam-diam. Yuan Tai adalah keponakan Tuhan Kota dan sepupu dari Yuan Ji. Dia sedikit lebih kuat dariku. Berbicara tentang ini, Ki khawatir dan berkata, Putra Tian Xing, meskipun kekuatanmu sangat kuat, semua orang dapat melihatnya. Tapi kami berdua naik panggung bersama. Saya khawatir ini akan memperlambatmu. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, cobalah yang terbaik. Dengarkan dia berkata begitu, hati Ki kembali besar, memiliki sedikit kepercayaan diri. Saat ini, kenam kepala sekolah telah menyelesaikan gambarnya. Wakil wali kota mengumumkan hasil pengundian di depan umum. Kurang dari BR, kurang dari BR. Putaran pertama pertarungan kandang. Adegan kedua, keluarga CVS. Keluarga Lu. Dalam adegan ketiga, keluarga Wei Chi menentang rumah penguasa kota. Ketika publik mendengar hasilnya, 400 ribu orang di alun-alun mengeluarkan seruan dan komentar gunung. Orang-orang dari lima keluarga bangsawan memiliki ekspresi yang kompleks, ada yang bahagia dan ada yang sedih. Ki juga dipenuhi dengan kegembiraan, diam-diam mengepalkan tangannya. Dan berkata, bagus, dalam perang dunia pertama, bukankah itu semudah sepotong kue? Orang-orang di keluarga Lu sangat tenang, dan kedua tetua memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Tapi orang-orang dari keluarga Wei Chi, dengan ekspresi agak jelek, menunjukkan ekspresi khawatir di mata mereka. Bagaimanapun, rumah tuan kota diakui sebagai yang paling kuat. Dua talenta muda keluarga Wei Chi tidak yakin bisa mengalahkan Yu Wen Ji bersaudara. Tak lama kemudian, kenam pemimpin itu kembali ke keluarga masing-masing. Wakil penguasa kota mengumumkan dengan suara keras bahwa pertandingan pertama telah dimulai. Sua! Ada kilatan cahaya putih. Di tim keluarga Feng, dua sosok terbang keluar dan memasuki arena di tengah alun-alun. Orang pertama adalah keluarga angin, penguasa kecil angin dan gelombang cahaya. Pria itu berdiri di arena, tangan kiri di belakangnya, tangan kanan memegang pedang perak, wajahnya penuh percaya diri memegangi kepalanya. Dia memandang keluarga Ki dengan cibiran di wajahnya, dan berkata dengan nada sembrono, apa yang masih kamu lakukan? Tak ada gunanya takut dipukuli. Kamu harus merangkak pulang hari ini. Alun-alun dipenuhi dengan tawa. Banyak orang tahu, angin dan gelombang cahaya bersaing dengan Ki Huan Zi, dan tidak ada yang menentang mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah selebriti di Castle Peak. Dua orang paling keren ingin membuktikan kepada semua orang bahwa yang lain adalah yang terburuk satu. Dan orang di sekitar angin dan gelombang cahaya adalah seorang pemuda kurus berjubah hitam. Namanya Feng Jinan, dan dia adalah sepupu angin dan gelombang cahaya. Dia memiliki karakter yang membosankan dan sedikit bicara. Dia selalu tanpa ekspresi dan tidak memiliki rasa keberadaan. Setelah menginjak arena tantangan, dia memegang pisau sihir hitam dan menatap keluarga Ki dengan mata dingin. Sua! Ki Huan Zi dan Ji Tian Sing turun dari kereta dan terbang ke arena. Ketika mereka berdiri di arena tantangan, mata banyak orang tertuju pada Ji Tian Sing. Ini adalah pertama kalinya orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan dan istana tuan kota, termasuk orang-orang di Alun-Alun, melihat Ji Tian Sing untuk pertama kalinya. Orang-orang memandangnya dengan mata yang rumit, dan ledakan diskusi pun terjadi. Anak laki-laki itu adalah pengorbanan yang diundang oleh keluarga Ki. Apakah ini terlalu mudah? Bagaimana anak laki-laki tak dikenal bisa disembak? Biarkan Ki kembali ke omong kosongnya. Yah, kekayaan Ki yang luar biasa pada akhirnya akan dikalahkan oleh Ki Huan Zi. Petik 2. Jika pengorbanan keluarga Ki bahkan tidak bisa mengalahkan anak-anak keluarga Feng, itu akan menjadi aib bagi keluarga. Beberapa keluarga besar dan ratusan ribu orang merasa sombong. Di arena tantangan, angin dan gelombang cahaya menunjuk ke arah Ji Tian Sing dengan pedang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah ini jenis pengorbanan yang Ki Jiahua bayarkan dengan banyak uang? Ki Huan Zi, kamu benar-benar kambing hitam. Ini tidak mengecewakan. Jika kamu tidak memikirkannya, mengapa ayahmu begitu tua? Begitu pernyataan ini dibuat, wajah Ki tidak hanya terlihat marah. Ki Tianlong mengerutkan kening pada kereta keluarga Ki, dan wajahnya muram. Ki Huan Zi hendak membuka mulutnya untuk melawan. Saat ini, kilatan cahaya putih di sampingnya, Ji Tian Sing menghilang. Saat berikutnya, Ji Tian Sing muncul di depan angin dan gelombang cahaya, secepat tendangan aurora. 2799 Dari aksi tangan Ji Tian, hingga tendangan hingga gelombang cahaya angin, tapi setengah jam. Kecepatannya terlalu cepat untuk diharapkan semua orang. Bahkan 400 ribu orang dan beberapa keluarga bangsawan belum bereaksi. Ketika tawa angin dan ombak berhenti tiba-tiba, sudah terlambat untuk menghindari krisis. Bang! Dengan suara yang membosankan. Ji Tian Sing dengan kaki itu, tiba-tiba menginjak permukaan angin dan gelombang cahaya, dia menendang lalat yang terbalik itu keluar. Pria itu masih di udara, wajahnya telah berubah bentuk dan berlumuran darah. Dia membuat busur di udara dan terbang mundur 100 mil sebelum berhenti. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tidak hanya orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan yang tercengang, tetapi 400 ribu orang di alun-alun pun tercengang. Tidak ada yang mengira pengorbanan Kijia begitu sengit. Tanpa sepatah kata pun, kilatan petir menghancurkan muka angin dan gelombang cahaya dalam sekejap. Menurut konvensi, kedua belah pihak akan saling mengkritik, menggoda atau mempermalukan setelah mereka berada di panggung dan sebelum mereka mulai berdiskusi. Hal ini tidak hanya dapat memobilisasi suasana seluruh lapangan, tetapi juga mempengaruhi pikiran lawan. Namun kami tidak menyangka akan bertemu Ji Tian Sing, seorang pria yang tidak mematuhi aturan. Itu terlalu sengit. Angin dan ombak terbang mundur seratus mil jauhnya, menghantam ring, tergeletak di tanah dalam waktu lama tanpa bangkit. Sampai sekarang dia tidak kembali ke pikirannya, otak biji melon atau berdengung, matanya langsung keluar dari Venus. Feng Jinan akhirnya bereaksi. Dia mengeluarkan pisau ajaibnya dan menebas Ji Tian Sing dengan seluruh kekuatannya. Namun, sebelum dia mencabut sarungnya, Ji Tian Sing segera mendekatinya dan menendangnya lagi. Bang! Dalam suara yang teredam, kaki itu mengenai dadanya. Dia juga ditendang mundur seratus mil jauhnya, terbanting ke sisi angin dan ombak. Setelah mendarat, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan tiga suap darah, lalu dia terhuyung. Dan saat ini, hanya sedikit waktu yang telah berlalu. Setelah hening, mereka melontarkan seruan dan komentar yang menggemparkan. Wow! Apa yang terjadi tadi? Aku tidak melihat matanya, kan? Sungguh ganas, keluarga Ki dikuduskan untuk membunuh Feng bersaudara dalam sekejap. Pengorbanan yang kejam. Dia tidak bermain sesuai rutinitas. Empat ratus ribu orang mendidih, dan banyak orang bersorak, tetapi beberapa orang memarahi Ji Tian Xing sebagai orang yang kejam. Orang-orang dari lima keluarga bangsawan dan rumah tuan kota berpaling kepada dewa mereka dan menunjukkan ekspresi keheranan dan rasa senang. Bahkan Ki Tianlong tertegun sejenak dan kemudian menunjukkan senyuman. Ki juga tercengang di tempat, menganggap ada Ji Tian Xing. He mengetahui bahwa Ji Tian Xing sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Ji Tian Xing begitu kuat. Dia baru saja menemukan kata-katanya dan hendak memarahi angin dan ombak. Akibatnya, pertarungan berakhir dalam sekejap. Perang ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Ki juga menggaruk kepalanya dan mengacungkan ibu jarinya ke arah Ji Tian Xing. Dia dengan tulus memujinya dan berkata, Saudaraku, kamu terlalu kuat. Setelah itu, dia menyombongkan diri ke arah Saudara Angin dan memandang ke bawah pada angin dan ombak, dan berkata dengan bangga, Ah! Angin gelombang ringan, Saudara Anginku. Aku belum melakukannya, kamu terjatuh. Bagaimana kamu bisa? Begitu rentan. Bukankah kamu baru saja menyombongkan diri dan membiarkan aku merangkak pulang? Ayo, kamu punya benih untuk berdiri, kita bertarung 300 ronde. Pada saat yang sama, Ki juga mengambil bidikan dada dengan suara, Bang-bang, Ah! menghadapi cita-cita yang tinggi. Tampilan itu sangat murah hingga ekstrim. Gelombang cahaya angin hendak naik, dan dia marah dan marah, membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Kembalikan, kamu, kamu tidak tahu malu. Dia mengeram dan meludahkan darah dari mulutnya. Ki Huan Zi dengan cepat mundur dua langkah, menunjuk ke arahnya dan berkata, Angin sepoi-sepoi, kamu meludahkan darah, dan 400 ribu orang telah melihatnya. Gelombang cahaya angin hampir gila, mata merah menatapnya, mau tidak mau menghunus pedang untuk membunuh. Untungnya, Feng Jinan masih tenang. Dia menoleh dan menatap Wakil Tuan Kota dan Si Gong, dan berkata dalam suara nyaring, pemujaan seluruh keluarga adalah serangan yang kejam dan diam-diam. Tolong buat penilaiannya. Angin dan ombak tertegun sejenak, lalu meraung, ya, pengorbanan Ki berbahaya dan tidak tahu malu. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyerangku secara diam-diam. Jika tidak, bagaimana saya bisa diserang? Raungan. Saudara-saudara angin menenangkan seluruh hadirin. Para pemimpin dari beberapa keluarga semuanya memandang kewakil Tuan Kota dan Si Gong, menunggu keputusan mereka. Mereka berdua mengerutkan kening dan berdiskusi dengan suara rendah apa yang harus dilakukan. Saat ini, Ji Tianxing berkata dengan suara tenang, wakil penguasa kota mengumumkan dimulainya kontes, dan kami hanya menginjakan kaki di arena tantangan. Sejak saat itu, duel sudah dimulai. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah serangan diam-diam? Ki Huan Zi dengan cepat setuju dan berkata, ya, ini dimulai lebih awal dari pertarungan. Itu adalah angin dan ombak. Terlalu banyak omong kosong. Saya ingin menunda waktu. Cilde Tianxing tidak ingin membuang waktu bersamanya, jadi dia membunuh dia sebentar lagi. Semua orang bisa melihatnya. Ratusan ribu orang biasa dan orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan sering menganggupkan kepala. Setelah diskusi antara wakil penguasa kota dan Si Gong Feng, dia mengumumkan dengan suara keras, ini bukan serangan diam-diam. Menginjak arena tantangan berarti pertarungan telah dimulai. Saya harap semua orang memperhatikan hal ini. Di pertandingan selanjutnya, ketika terdengar suara angin dan ombak, mereka semakin marah dan membungkuh hingga muntah darah. Wakil Tuan Kota memandangnya dan berkata, Sekarang, kamu dapat memilih untuk mengaku kalah atau terus bertarung. Saudara angin terdiam. Meski angin sepoi-sepoi dan ombaknya kencang, perlahan-lahan dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa kekuatan ibadah keluarga cukup untuk menghancurkan mereka berdua. Sekalipun dukungan kuat terus berjuang, itu juga menimbulkan masalah. Jika cederanya lebih serius, yang akan mempengaruhi budidaya Sinto di masa depan, kerugiannya tidak akan sebanding. Setelah ragu-ragu sejenak, angin dan ombak mengatupkan giginya dengan getir dan berkata, kita menyerah. Wakil Tuan Kota menganggup dan mengumumkan hasilnya dengan suara nyaring, pertempuran pertama, Ki Jia Seng. Gelombang cahaya angin dan angin jinan saling mendukung dan berpaling dari arena tantangan. Sebelum dia keluar dari arena tantangan, dia menatap tajam ke arah Ki Huan Zi dan Ji Tian Sing, dan berkata sambil mengertakkan gigi, tunggu aku. Ki Huan Zi sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa penuh kemenangan dan berkata, tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kamu angin sepoi-sepoi dan ombak berguncang di sekujur tubuh. Ki dan darah melonjak di dada, dan hampir harus memuntahkan darah. Pada saat kritis, Feng Jinan menariknya dan meninggalkan arena. Ji Tian Sing dan Ki Huan Zi tidak lagi tinggal, tetapi juga meninggalkan arena dan terbang kembali ke kereta Ki. Pada saat yang sama, ketiga keluarga bangsawan dan rumah Tuan Kota berbisik secara rahasia. Pengorbanan keluarga Ki benar-benar memiliki kekuatan. Win bersaudara sangat tidak berguna sehingga mereka dikalahkan oleh bocah itu dalam sekejap. Kami belum melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika keluarga Ki menyembah dan menyerang Feng bersaudara, mereka tidak menggunakan kekuatan sihir unik apapun dan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Tetapi semakin banyak, semakin membuktikan bahwa dia disembunyikan. Hati-hati. Naga akan disembak. Ki Huan Zi adalah pesolek yang tidak punya otak. Ki Tianlong tidak bodoh. Sepertinya persembahan Ki adalah untuk Yu Wen Ji. Sangat berharap untuk memenangkan kejuaraan. 2.800 Pertandingan pertama berakhir seperti ini. Orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan dan rumah tuan kota tidak melihat detail Ji Tianxing. 400 ribu orang tidak melihat gerakan indah dan keterampilan sihir yang luar biasa. Singkatnya, itu tidak indah sama sekali, tidak hias. Yang paling menyedihkan adalah Feng bersaudara. Mereka telah kehilangan begitu banyak muka di depan umum, namun mereka tidak mempunyai tempat untuk mengatasi keluhan mereka. Mereka sangat tertindas. Dan yang paling berbahagia tentunya adalah seluruh keluarga. Ki Tianlong tersenyum dan meningkatkan persepsi dan evaluasinya terhadap Ji Tianxing. Anak laki-laki itu, meskipun sombong, sangat pintar. Ini tidak seperti kemenangan pertama saudaranya. Akibatnya, Yu Wen Ji dan Mu Ye tidak dapat mengetahui detailnya, jadi sulit untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Gerbong ketiga, Ning Si Yuan menatap pemandangan itu. Sejak Ji Tianxing memasuki arena, dia terus menatap matanya dan tidak pernah menjauh. Dia ingin mengamati pertarungan Ji Tianxing, dan ingin memahami seni superposisi hukum. Tapi dia tidak menyangka Ji Tianxing menggunakan gerakan yang begitu sederhana dan sederhana sehingga akan langsung membunuh Feng bersaudara. Jangan menyebutkan keterampilan superposisi aturan. Dia tidak pernah menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia. Ning Si Yuan kecewa sekaligus sedikit kaku. Dia tidak bisa menahan rasa jijiknya, pria yang penuh kebencian, tidakkah kamu ingin aku melihat jalannya? Saat itu, pertandingan kedua dimulai. Keluarga C.V.S. Keluarga Lu. Dua orang pertama yang naik panggung adalah Cijin, tuan muda dari keluarga merah, dan sepupunya Ciji. Cijin adalah menara besi yang kuat dengan rambut merah dan baju besi merah tua. Dia adalah pria yang berani dan mendominasi dengan pedang lebar di tangannya. Bentuk tubuh Ciji harusnya sedikit lebih kurus, memakai baju besi emas, memegang dua pedang emas, dengan semangat juang yang tinggi. Kedua bersaudara itu berdiri di arena tantangan, berjarak ribuan kaki satu sama lain, menunggu keluarga Lu naik ke atas panggung. Suwa. Di antara orang-orang keluarga Lu, seorang pemuda berpenampilan biasa terbang lebih dulu. Pria ini adalah tuan muda dari keluarga Lu. Penampilan dan penampilannya biasa saja, dan kekuatannya biasa saja. Alam Dewa Surga memiliki sembilan berat, yang lebih kuat dari angin, ombak, dan ki, dan setara dengan spanduk dan genderang emas merah. Ketika Lu Sao Zu naik ke atas panggung, Mu Ye melangkah ke arena dengan pedang di tangannya. Dia dan Lu Sao Zu berjauhan satu sama lain, berdiri di atas panggung tanpa ekspresi, dengan sikap mengagumi diri sendiri dan mengabaikan publik. Tidak hanya orang-orang dari lima keluarga bangsawan, tetapi juga ratusan ribu orang di alun-alun bisa melihat kesombongan Mu Ye. Begitu mata Cijin berbinar, dia berkata sambil mencibir, Lu Fei, kamu, sepupu Mu Ye, sangat membosankan. Tidak hanya tidak menatap mata kami semua, bahkan kamu diabaikan olehnya. Tutut, lagi pula, dia adalah seorang murid sekte pedang darah. Matanya lebih tinggi dari atas dan dia sombong. Lu Fei Sheng diam dan tidak pandai berkata-kata. Menghadapi provokasi Cijin, dia hanya diam. Namun, Mu Ye menjawab, perlahan menatap ke arah emas merah dan berkata dengan nada menghina, kata-katamu terlalu banyak. Apakah kamu ingin sama dengan sampah rumah angin? Kalimat ini, keluarga emas merah dan angin marah. Kakak Feng dipermalukan lagi di depan umum. Dia hampir marah dan memelototi Mu Ye. Cijin juga menyeringai dan berkata, haha kamu benar-benar gila, tapi aku tidak tahu berapa jin kamu. Apa kualifikasi Anda pada saat yang sama? Emas merah mendesak sepuluh pasukan sukses, melambaikan pedang untuk membunuh Mu Ye. Ciji dan pemahaman diam-diamnya, tampilan instan pedang sihir dari sisi serangan. Menghadapi pengepungan saudara-saudara C, Mu Ye tidak khawatir sama sekali, tapi menunjukkan cibiran mencemoh. Ayam kampung dan anjing tanah rentan terhadap satu pukulan. Saat dia berbicara, dia meninjuk ciji dengan tangan kirinya dan menebas cijin dengan tangan kanannya. Sua-sua. Tiba-tiba, enam belas gunung cahaya darah mengepal, dari langit hingga ke tiang merah. Empat puluh sembilan lampu pedang yang menyilaukan, membawa empat hukum dan kekuatan, dipenggal menjadi emas merah. Ruang arena tantangan sejauh seratus mil dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Di hadapan kekuatan suci Mu Ye yang kuat, wajah saudaranya berubah dan matanya menunjukkan rasa takut yang kental akan warna. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk mengubah taktiknya. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan kekuatan supernatural bertabrakan, dan suara yang memekatkan telinga terjadi. Serangan sihir cibersaudara langsung hancur berkeping-keping dan menghilang di tempat. Tapi cahaya darah mengepal dan bayangan pedang, tapi kekuatannya tidak berkurang, menenggelamkan sosok cibersaudara. Uff, bang. emas merah dibelah oleh lebih dari 30 pedang. Beberapa retakan ditemukan di armor dewa tingkat raja. Organ dalam terguncang, dan aliran panah darah keluar dari mulut. Akhir dari ciji bahkan lebih buruk lagi. Dia langsung dirobohkan oleh lebih dari 10 tinju dan terbaring di tanah dengan darah di wajahnya. Meskipun, keluarga Chi adalah bisnis senbing. Senjata dan baju besi cibersaudara lebih rendah daripada milik raja. Tapi pedang Mu Ye juga merupakan artefak tingkat raja, dan kekuatannya lebih dalam. Kedua belah pihak hanya bertukar gerakan, dan chi bersaudara terluka. Lu Fei berdiri di sudut arena tantangan. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Dia melihat pemandangan ini dengan tenang. Jelas, dia mengira Mu Ye bisa menyelesaikan masalah chi bersaudara sendirian. Ini sangat memalukan bagi chi bersaudara. Kedua bersaudara itu, yang terburu nafsu dan tegas, menolak untuk mengaku kalah dan terbang ke langit lagi, dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Makino. Dunia akan hancur dalam nyala api merah. Buka langit dan potong gelombang merah. Kedua bersaudara itu keluar dengan kekuatan terkuat dan memainkan kartu mereka. Tiba-tiba, nyala api merah yang sangat besar memenuhi seluruh ruang arena. Lebih dari 30 tebasan api merah yang inovatif juga bergemuruh di Mu Ye. Mu Ye masih tenang dan tenang, memegang pedang ajaib di kedua tangannya dan menggunakan kekuatan sihir dan keterampilan rahasia klan pedang darah. Badai pedang darah. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan pedang merah darah menyatu menjadi satu, meniupkan badai yang sangat deras di arena. Badai berdarah itu mengeluarkan ribuan pedang berdarah, menenggelamkan ratusan mil ruang arena. Semuanya menghilang. Seluruh arena telah menjadi bola api yang membara. Suara tabrakan, boom, dan tam, yang membosankan terdengar terus-menerus di dalam ring. Arena tantangan terguncang akibat gempa, bahkan alun-alun yang sangat luas, tanah pun ikut bergetar. Pemandangan menakjubkan yang menghancurkan langit dan bumi telah membuat banyak orang bersemangat, bersorak, dan berteriak. Para tuan dari beberapa keluarga bangsawan terpesona dan terkejut. Setelah sekian lama, darah dan api di arena berangsur-angsur menghilang. Suara yang memekakan telinga juga berangsur-angsur berhenti. Kerumunan kemudian melihat situasinya. Lufei masih memegang pedang di sudut. Danci bersaudara, berlumuran darah, terbaring di tanah, kejang dan gemetar. Baju besi kedua pria itu rusak parah, puluhan lubang robek, seperti tumpukan besi busuk, terlihat sangat malu. Adapun Muyei. Dia berdiri di atas kepala saudara-saudara Chi, dengan pedang di wajahnya dan sikap dingin dan arogan. Setelah hening beberapa saat, terdengar sorak-sorai yang memekakan telinga. terdengar sorak-sorai yang memekakan telinga. Terima kasih. terdengar sorak-sorai yang memekakan telinga.